Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya kita bergabung dengan di Lingrum Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI Pugu Handik. Selamat pagi Mas Pugu. Selamat pagi Mas Sikal. Mas Pugu ini jelang Federal Open Market Comedy ya yang akan segera digelar meetingnya. Bagaimana tampaknya terhadap pergerakan rupiah? Ya memang kalau kita lihat jelang ada FOMC, bukan hanya FOMC gitu ya. Kita bicara akan ada ICD meeting juga. Maaf, BOE meeting juga pekan ini ada Reserve Bank of Australia meeting juga di mana ekspektasinya memang Bank Sentral-Bank Sentral ini akan melakukan pengetatan moneter gitu ya. Sehingga memang hal ini membuat pergerakan rupiah cenderung terbatas gitu ya karena memang pasarnya satu bermain aman gitu ya. Menantikan rilis-rilis dari rapat-rapat Bank Sentral tersebut gitu ya. Dan kalau kita lihat saat ini memang potensinya rupiah melemah terbatas gitu ya karena memang ada ekspektasi nanti Fed akan memberikan statement yang lebih hokis gitu ya karena mengingat inflasi Amerika Serikat cenderung tinggi gitu ya di rilis bulan lalu gitu. Oke ini selain The Fed juga Bank Sentral utama dunia seperti Reserve Bank of Australia kemudian Bank of England juga akan melakukan meeting. Sejauh ini mana yang paling mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya tentu saja kalau kita bicara mana yang paling mempengaruhi tentu saja FOMC meeting gitu ya karena langsung gitu ya impact-nya langsung ke USDR-nya gitu ya. Namun kalau kita lihat Australia juga ekspektasinya sudah akan melakukan pengetatan gitu ya. Di Inggris bahkan sudah ada ekspektasi akan melakukan kenaikan suku bunga gitu ya. Ini akhirnya membuat setidaknya gitu ya impact-nya akan lebih ke pasar obligasi gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dengan adanya kenaikan suku bunga secara global ini pasar obligasi kemungkinan besar akan mengalami tekanan gitu ya. Oke untuk laju inflasi di... Oke silahkan lanjutkan. Ya sehingga nantinya akan men-trigger adanya kapital outflow gitu ya. Ada potensi kapital outflow sehingga nantinya rupiah akan cenderung mengalami tekanan juga. Oke oke itu potensi yang real ya. Lalu bagaimana dengan laju inflasi Amerika Serikat Anda memproyeksikan akan terjadi hiperinflasi atau seperti apa Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara saat ini kondisi inflasi di Amerika Serikat 5,6% gitu ya di level yang tertinggi gitu ya sepanjang lebih dari satu dekade gitu ya ini juga cukup mengkhawatirkan. Namun apakah akan terjadi hiperinflasi di Amerika Serikat nampaknya masih terlalu dini gitu ya untuk menyimpulkan. Namun Fed harus melakukan pengetatan ini satu hal yang pasti gitu ya dan memang ekspektasi pasarnya Fed akan melakukan kenaikan suku bunga gitu ya di bulan Juli tahun depan gitu ya. Dan kalau kita bicara ekspektasi pasar gitu ya hingga akhir 2022 saat ini pasar sudah memproyeksi akan ada dua kali kenaikan suku bunga. Nah ini yang perlu dicermati juga ke depannya untuk pergerakan rupiah dan mungkin juga pasar obligasi dalam negeri gitu ya. Oke andai kan memang terjadi hiperinflasi di Amerika Serikat dengan ekspektasi pasar disampaikan tadi oleh Mas Pugu. Kira-kira apa dampak yang akan terasa oleh Indonesia? Ya mungkin kalau memang terjadi hiperinflasi sebenarnya ini akan cenderung melemahkan dolar gitu ya. Karena memang dolar nilainya akan turun jika terjadi hiperinflasi. Namun di sisi lain juga pasar ada potensi bermain aman gitu ya menjauhi aset-aset beresiko. Terutama dari dalam negeri gitu ya. Ini ya mungkin impactnya akan cenderung balance gitu ya untuk pergerakan rupiah. Namun untuk pasar obligasi sendiri mungkin akan ada tekanan gitu ya karena dengan hiperinflasi kemungkinan besar pasar obligasi akan juga bergejolak gitu ya. Dengan adanya potensi kenaikan suku bunga gitu ya. Sehingga memang potensinya untuk pasar obligasi akan cenderung negatif. Namun untuk rupiah mungkin akan cenderung balance gitu ya karena memang USD di satu sisi juga akan melemah. Oke data ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 2021 proyeksi Anda akan seperti apa? Ya memang kalau melihat data terakhir gitu ya rilis data GDP Amerika Serikat juga di kuartal 3 sudah melemah gitu ya di bawah ekspektasi pasar bahkan gitu ya. Memang kalau kita lihat ekonomi Amerika Serikat sudah mulai melambat gitu ya dari masa-masa recovery-nya. Ini yang menjadi suatu kekhawatiran juga di pasar gitu ya. Inflasi tinggi, GDP sudah mulai turun di baik ekspektasi pasar gitu ya. Unemployment juga tentu bagus gitu ya. Sekarang sudah dibawa level 5 persen. Ini yang berpotensi memang membuat ke depannya rilis data yang lainnya juga mungkin akan cenderung mengalami perlambatan gitu ya. Kita akan melihat manufacturing index juga gitu ya di pekan ini di Amerika Serikat untuk kuartal 3 dan memang ekspektasinya juga akan mengalami perlambatan. Oke baik, Bank Indonesia juga memperkirakan inflasi Oktober 2021 sebesar 1,10 persen MOM kemudian 0,91 persen year to date dan 1,64 persen year on year. Proyeksi Anda? Ya mungkin kalau kita bicara month on month mungkin levelnya antara 0,1 sampai 0,15 persen gitu ya secara month on month. Dan mungkin secara year on year memang kita proyeksinya ada di 1,65 persenan gitu ya. Memang tidak jauh dari proyeksi BI. Dan memang kondisi ini juga cukup sepertinya akan terjadi gitu ya karena memang di Oktober ini PPKM juga sudah diperlonggar, diperlonggar, diperlonggar. Sehingga memang konsumsi masyarakat juga ada potensi mengalami kenaikan gitu ya. Sehingga ekspektasinya memang di level segitulah untuk inflasi bulan Oktober ini. Oke, proyeksi rupiah hingga akhir tahun seperti apa Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara proyeksi rupiah hingga akhir tahun akan sangat bergantung sekali salah satunya dengan kondisi corona dan juga mungkin kebijakan FED gitu ya. Kalau FED masih dengan komitmen dia gitu ya bahwa tapering juga akan gradual dan mungkin kenaikan suku bunga akan dilakukan setelah tapering selesai. Kemungkinan besar rupiah akan cenderung stabil gitu ya. Mungkin rentangnya antara 14.000 sampai 14.200 gitu ya. Oke, untuk proyeksi rupiah terhadap sejumlah mata uang Asia seperti apa? Ya mungkin kalau kita bicara proyeksi rupiah dengan mata uang Asia ada potensi rupiah mungkin masih akan menjadi mata uang yang cukup kuat gitu ya di kawasan Asia. Mengingat kondisi covid dalam negeri sangat bagus sekali gitu ya dibandingkan dengan mungkin di Singapura dan Jepang gitu ya masih tinggi gitu ya. Dan di sisi lain juga mungkin ada potensi rupiah akan cenderung melemah gitu ya dibandingkan dengan Malaysia yang ringgit. Karena memang di Malaysia covid juga sudah mulai turun, harga komoditas utama mereka minyak dan juga kelapa sawit juga mengalami kenaikan. Jadi memang ada potensi rupiah ada sedikit pelemahan gitu ya dibandingkan dengan Malaysia yang ringgit. Atau mungkin kondisinya akan cukup datar gitu ya. Oke baik, terima kasih Mas Puguh atas informasinya. Pemirsa Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Terima kasih.